Halo guys selamatan di regalia june gaming Oke guys selamatan di shadow time Oke kita akan mainkan game shadow time guys bisa dibilang ini game kayak game apa ya game pilihan gitu guys dan mengikuti alur ceritanya guys bisa dibilang ya kayak until dawn guys tapi ya moral-murut gue sih enggak miripnya until dawn banget guys ini ya kita emang disuruh memilih untuk buat pilihan guys jadi tergantung dari kalian untuk buat pilihannya kalau membeli yang mana tergantung dari kalian guys jadi kita main cat saja di shadow time di part 1 guys Oke guys Oke guys gue udah main sampai di di captor kelima kalau nggak salah jadi ya kita mulai dari pertama aja guys by the way ini ada sekitar captornya sampai 10 ya guys ya jadi ya gua akan mulai dari pertama guys awal atau akhir oke guys btw nama gue adalah okamoto june banyak orang berkata kalau rumahku spesial tapi aku tidak pernah berpikir begitu lagi pula aku berharap punya nama biasa yang lebih cocok dengan karakterku guys oke sekolah sudah berakhir tapi itu bukanlah hal yang paling menyembalkan hari ini btw ini game kayak apa ya eh simple banget guys eh jadi ya kita ikutin aja guys aku mencidalan nih jalan ini pendengar orang yang terburur dan mendesak-mendesak berdesak-desakan guys karena mereka berusaha melewati ku itulah hal yang paling paling menyebalkan hari ini aku berjalan dengan kepala bertunduk sambil membawa beberapa buku dan aku mengamati kaki-kaki yang terus memunculan guys laki-laki perempuan lalu perempuan lagi lansia lansia itu ya orang tua ya guys ya dilihat dari sepatunya guys lalu muncul seorang dari belakang dan dia bahkan tidak berusaha untuk mengendariku dia mendesaku dengan bahunya dan mendorongku minggir minggir oh siapa nih Hiroki apa kamu tesat hmm dengan kata-katanya aku hanya terdiam guys Hiroki Yamauchi oh nah ini guys bisa kita membuat pilihan yang yang jadi pilihan dari gamenya guys jadi kita tergantung dari kita juga guys kita harus pilih yang mana gitu tergantung dari kita juga guys nah kalau menurut gue sih membahas perkataannya guys aku tidak aku tidak tentunya saja maaf aku buru-buru oh ngeselin ya Hiroki Yamauchi cowok terpopuler di sekolah oh jadi cewek yang tadi itu adalah cowok terpopuler guys di sekolahnya oke oke tentu saja aku tidak pantas mendapatkan dia tapi aku sangat terobsesi dengannya aku tidak bisa bicara aku bahkan tidak bisa bernafas saat dia ada di dekatku segera setelah dia menghilang aku aku bersembunyi di sudut jalan untuk menghala nafas aku mengitip dan melihatnya masuk ke toko video game oh itu jadi kayak video game shadow time juga ya guys jadi ya intinya dari game ini ternyata dia mainin game dengan topik yang sama gitu guys oke oke aku mengetiknya hmm kalau menurut aku sih mengetiknya aja guys ya sekali lagi aku menghilangin oleh kerumunan orang tapi kali ini aku mendekat mendesak-desak mereka aku harus menemuinya dia membeli peralatan game virtual reality oh VR guys oke bagus kayaknya kenapa dia tertarik dengan virtual reality dia sudah memiliki semuanya populer dan diinginkan oleh banyak orang membuatku tidak pantas mendapatkannya itu adalah game untuk orang sepertiku oh jadi gue ini menjadi peminat game VR juga guys dia keluar dari toko membawa peralatan game oh jadi dia membawa peralatan game yang VR itu guys dan cepat menghilang di sudut jalan aku tidak berpikir panjang aku tidak berpikir sama sekali aku boleh masuk dan ke dalam toko dan membeli peralatan game yang sama peralatan itu dilengkapi kunci digital untuk game online shadow time boleh juga nih sampai saat saat sampai di apartemen aku baru menyadari kalau peralatan game ini tidak muat dalam result ku ibu tidak boleh tahu kalau aku membelinya karena ibu tidak pernah suka dengan game virtual reality oh berarti ibu ini gak suka sama game-game VR guys itulah kenapa aku tidak pernah membeli peralatan game seperti ini sebelumnya oh tidak apa yang harus ku katakan pada ibu hmm menyukainya di belakang tubuhku ibu ibu di rumah kalau menurut gue sih ya mendingan ini guys ibu sepertinya ibu tidak ada di rumah atau tidur aku tidak dekat dengan ibuku dan aku tidak ingat ayahku oh berarti akhirnya dia tidak belum bertemu dengan ayahnya ya ayah meninggalkan kami saat aku masih bayi ternyata malang juga sebenarnya ya si June ini yang gue ini guys karakter gue ini guys setidaknya itulah yang dikatakan ibu meskipun kami hanya berdua aku tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu oh berarti karakter yang kita miliki ini dia tidak apa bisa dibilang tidak pernah mendapatkan kasih sayang daripada dari ibunya guys ya aku berarti melakukan apapun untuk menjadi orang yang orang lain dan menjalani kehidupan yang lebih baik dan kehidupanku meskipun hanya sebentar aku akan mengunci kamar untuk memastikan ibu tidak melihatku saat aku mencoba peralatan game ya ruku aku membuka kotaknya hmm melakukan semua isinya mengamati peralatan game itu membaca manualnya hmm kalau menurutku sih melakukan semua melakukan semua isinya guys melakukan semua semua isi kotak itu dan meletakkan semua di lantai fungsi utama dari peralatan game ini adalah mendeteksi impulsaraf hmm berarti bisa dibilang game ini kayak eee saw ya sword on line on ggc dan menyampaikan gerakan kita ke dunia maya siap bagian utama dari peralatan ini adalah kacamata dengan beragam sensor apa yang harus aku lakukan lebih dulu hmm kalau menurutku sih yang awal eee menginstall game nya dulu guys aku akan menggunakan kode digital untuk menginstall game ini guys lalu menggubukkan peralatan nya dengan laptop beberapa saat kemudian aku terbangun dan melihat pesan berkedip di lepok shadow time aku bangun dantem dari tempat tidur dan menuju ke pintu untuk meriksa apakah ibu sudah pulang atau belum semuanya kusunyi aku memulai permainan dan menerima notifikasi yang meminta memakai kacamata dan sarung tangan lalu memilih posisi duduk yang nyaman oke siap segera setelah aku memakai sarung tangan peralatan itu menyesuaikan ukuran tanganku siap oke lah luar biasa dan keren aku suka peralatan ini eee btw dia cukup panis ya guys akhirnya aku memakai peralatan terakhir yaitu kacamata semuanya gelap aku baru saja akan melepaskannya dan memeriksa apakah semuanya sudah terhubung saat kacamata itu mulai menyesuaikan bentuk wajahku sebuah pesan berkedip di hadapanku apakah itu hmm penasaran selamat datang di shadow time perkenalkan jimu hmm sudah perkenalkan jimu gue guys eee btw ini adalah kantar gue guys ini sudah dibikin dan gue sudah membuat ini jadi kalian tinggal hmm ada banyak hmm seperti rambut rambutnya bisa kalian pilih pilih guys ada banyak banget yang bisa kalian pilih hmm bagus bagus guys jadi kalian bisa pilih mana aja guys kalau gue sih gue lebih suka sama yang rambutnya pendek guys gue suka banget sama yang cewe rambut pendek nah soal warna kalian bisa rubah warnanya mana dengan mana aja guys jadi kalian tenang aja mau kayak asuna disini ada guys kayaknya guys gue lebih suka yang warna merah aksesoris rambut siap aksesoris rambut lumayan sih banyak ini gak ada kita tuh guys oke udah kelinci bagus bagus ya guys comrade gue ya kalau gue suka yang pake ini guys dan alur mata dan mata kita bisa dibikin sedemikian rupa guys mau ungu mau apa aja warna 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 yang kalian suka sip soal pakaian kita bisa membeli pakaiannya guys dan ini pakaian pakaiannya guys dan gue lebih suka pakaian yang ini guys sip soal nama kita bisa membuat nama dengan nama dengan nama kita sendiri guys jadi kita tinggal bikin aja kalau ini sudah selesai dan kayak ini adalah kita pake dan gue mendapatkan dari quest kita kita mendapatkan sayap dan buntut guys lumayan oke kita mainkan saja guys seperti biasa aku ingin menjadi pinyihir kau tidak ahli bertarung dalam jarak dekat jadi penyihir cocok sekali untuk oke kau sudah selesai membuat avatar dan siap-siap bermain ketika sebuah peningatan muncul di hadapanku ini ada sih pergerakan di dunia luar ku waw hanya ada satu arti ibu ku sudah pulang oh tidak kau harus menggunakan semua peralatan ini dengan cepat siap berapa hari kemudian aku menemukan perasan dari ibu dan ibu di dapur hmm pergilah ke toko dan belilah makanan daftar belanjaan ada dibaliknya aku menggunakan setumpuk uang di sebelah aku tidak menghitungnya aku hanya mengambil semua dari meja dan pergi berbelanja aku mengambil makanan satu persatu dan memasukkannya ke dalam keranjang siap aku tidak bisa menemukan makanan terakhir dalam daftar hmm aku tidak tahu letak makanan ini di toko hmm pertanyaan lagi jadi pilihan ini kita akan pilih yang mana guys bertanya pada karyawan mencari sendiri aku akan membelinya lain kali komod gue dan bertanya guys soalnya kita kalau kita tidak bertanya harus tetap di jalan guys mengambil aku berjalan menuju ke kasir tidak banyak orang mengantri di kasir sehingga aku tidak perlu menunggu lama Kasih menyebutkan jumlah yang harus dibayar Dan bertanya apakah aku ingin membayar dengan uang tunai Atau kartu kredit Atau kartu ATM guys Ya Aku tidak tahu apakah uangnya cukup untuk membayar uangnya atau tidak Oh Tunggu sebentar Saat wajahku memerah Dan menggeledah Ransilku Untuk berpura-pura mencari uang Aku mendengar suara yang akrab di klink aku Dia suka berdiri di tempat Di belakangku Siapa itu Halo Junei Oh Dia suka Ini adalah Kayaknya ini bisa dibilangnya temannya di kartu kita guys Hai Apa semua baik-baik saja Hmm Eee Kau menurutku sih enggak ya Kita sedang mencari barang guys Tidak Sepertinya uangku tidak cukup untuk membayar Tunggu Aku akan membantumu Oh Dia akan membantu kita guys Ini benar-benar memalukan Tapi Gitu ya Dia suka adalah seorang teman Langkah yang bisa berkomunikasi normal denganku Hmm Ternyata dia adalah temannya Atau bisa dibilang sahabat ya guys ya Dia tahu Atau aku tumbuh tanpa rasa sayang Dan hidupku tidak mengendal kelembutan Siap Tapi kami tidak pernah membicarakannya Ada saat-saat di mana kami tidak membicarakan apapun Kami hanya duduk Dalam keinginan Bersama Ayo pulang Aku akan membantu Membawakan belanjaanmu Makasih desuke Thank you Kamu membeli banyak makanan Kenapa tidak meminta bantuan ibumu Ibu tidak ada di rumah Seperti biasa Seharusnya kamu menelponku Jadi Aku bisa Menemanimu Ya Aku tidak Kepikiran juga sih Untuk Meminta tolong padamu ya Dulu kita sering menghabiskan waktu bersama Oh bisa dibilang Ini teman masa kecil guys Benar sekali Sekarang Aku lebih sibuk Sibuk main game gak ya Menunduk dan desok Dia tahu Kalau aku tidak ingin membicarakannya lagi Siap ya Kita pulang guys Seperti biasa Kami harus menyusuri jalan ini Untuk pulang ke apartemen Desuke berjalan dengan cepat Dan penuh percaya diri Sehingga orang-orang memberinya jalan Aku merasa Aman berjalan di Belakangnya guys Kami melalui toko Video game Dan dia pun berhenti Sebuah poster di Shodotime Terpasang di jenela toko Hmm Juni Lihat Shodotime akhirnya rilis Wow Kamu sudah mencobanya Hmm Kalau menurut gue sih Kita harus jujur guys Sudah Sudah Tapi tidak lama Oke Malahan aku belum Sempat melihat Permainan seperti apakah itu Hmm Memang kita cuma login Sebentar aja guys Tadi guys ya Bisa dibilang Kita cuma membuat avatar Dan kita belum Memulai game ya guys Kau harap Pelan kali Kamu bisa mencobanya lagi Mungkin hari ini Oke Aku adalah Bagian dari proyek Shodotime Wow Ternyata temannya ini adalah Ehm Bisa dibilang Pembuat dari Game ini guys Bisa dibilang support lah Dia Bisa dibilang ya Membantu untuk Membikin Sebuah game ini guys Yah Beberapa waktu yang lalu Aku baru tahu Maksudku Aku tahu kamu Memprogram yang Cik guys Oh berarti dia Pengerogram yang cerdas Temannya ini Pengerograman gitu guys Pembuatan game Tapi aku tidak Menyangka kalau kamu adalah Bagian dari proyek sebesar itu Aku yakin pada Kemampuanku jenai Nice Aku ingin tahu Lebih banyak tentang Game itu Sedangkan padaku Dan saja Kamu perlu Perlatan khusus Untuk memainkannya Benar Ide ku adalah Berhubungan dengan Perlatan itu Dengan Implus Secara pemain Yap Bisa dibilang kayak Shia Saw guys ya Sword art online guys Semua indera Akan aktif Kamu akan Merasakan semuanya Bau Sentuhan Rasa sakit Dan semuanya akan Kita alami di Game itu guys Pada dasarnya Kamu bisa mengatur Tingkat Kepekaan indramu Hmm Yang benar saja Apa perlatan ini aman Kamu jenius Citakan semuanya padaku Yap Komor ku Si Gue lebih Milih Hmm Apa perlatan ini aman Karena perlatan ini kita Kita memakai Perlatan yang Sangat Bagus guys Dan kita bisa merasakan Apa yang ada di game ini Ya contohnya Kayak saw Apa perlatan ini aman Untuk digunakan Selama ini Aku belum menemukan Bug Di perlatan ini Bug itu kayak Apa ya Bisa dibilang ya Gangguan lah guys ya Jangan khawatir Game ini tidak akan Dijual untuk umum Wow Dijual untuk umum Kalau bisa Membahayakan Pemainya Oke Siap Berarti sudah aman guys Dia mencodongkan Kepalanya sendiri Dan melihat Ke arahku Sepertinya Dia salah paham Tapi Seperti biasa Saat berada dalam Situasi seperti itu Aku tidak bisa Berkata apapun Oke Game ini seru juga ya Diyosuke mengantar aku Sampai ke pintu Apartemen Dan membawakan Tas belanjaanku Sepanjang perjalanan Wow Ternyata sih Diyosuke ini Perhatian juga ya Untuk sama si Yune ini guys ya Kalau menurut gue sih Diyosuke ini suka Aku membuka pintu Dan Terima kasih padanya Dia hanya Berdiri di Dan tidak Beranjak pulang Wow Dia mengapain Ternyata Hmm Kalau menurut aku sih Makasih ya Aku buru-buru Oh itu tidak pantas Tidak sopan ya Oke Ternyata Pilihan gue benar Karena Kalau kita melihat Terburu-buru Terasa Tidak enak juga guys Sudah membantuku Itu saja Aku Senang bisa membantumu Aku mengambil Apa nih Belanjaanku dari Dan membawanya Masuk Siap Daju nih Aku berlari ke kamar Dan membanting pintu Nice Ternyata cewek ini ya Terlalu buru-buru-buru ya Aku tidak tahu Harus bagaimana Menanggapi Situasi seperti ini Oh tidak Aku lupa Membalikan uangnya Oke Kita lupa Membalikan uangnya Dia suka guys Ternyata Kalau menurut guys sih Yang sopan ya Harus Mengirim SMS Guys Aku akan mengirim pesan padanya Dia membalasnya Cepat sekali Wow Unyu banget Sumpah Unyu banget Pesannya ya Oh ini kayak gantungan kunci ya Gantungan HP lah HPnya iPhone Hai Santai saja Tidak perlu dikembalikan Aku senang Bisa membantumu Ini Kalau cowok yang kayak gini Terlalu baik ya Aku memasukkan Semua makanan Ke kulkas Dan menyiapkan Makan malam Ibu masih bekerja Sehingga Apartemenku Ternyata sangat sepi Jadi aku Mendengarkan Volume TV Dan Membuka Leponku Busep Membuka laptopnya Ternyata Bisa dibilang Ini cewek Terlalu boros juga ya Aku menurutkan Satu pesan Lagi dari Ibu Yang ditempel Dengan monitor Hmm Cune Ibu akan pergi Dinas selama dua hari Wow Ternyata kita bisa main game Untuk selama dua hari Kayaknya Uangnya ada di dapur Bersama dengan Daftar belanjaan Bagus Artinya aku akan Sendirian Selama dua hari Kedepan Saat sendirian Aku bisa Biasanya Ngapain biasanya Hmm Bermain shadow time Kayak menurutku ya Kan kita Intinya Momen shadow time Aku tidak Membuang-buang waktu Aku menunggu Nunci pintu Kamaku Untuk Menjaga-jaga Hanya ada Ibu di dalam Duniaku Ya karena Ayahnya dia Belum pernah ketemu Soalnya Dia bisa dibilang ya Ditinggalkan oleh Ayahnya guys Jadi ya Dia gak tau Siapa ayahnya Jadi kita Lanjutkan saja guys Pantai saja Aku sangat Peniang Dan Tersingkir dari Dunia nyata Aku memasang Mengklik Icon game Dan Mengulai shadow time Aku memasang Sarung Tangan Dan Kacang mataku Tidak sabar Untuk menciptakan Dunia aku sendiri Jadi ku yang baru Wow Oh Ternyata sudah sampai Sampai disini guys Jadi makasih banyak Semoga udah nonton guys Makasih banyak Semoga udah nonton guys Sampai jumpa Di video-video Ragi jenis game Selanjutnya guys Kita lanjutkan lagi Di part kedua Nanti guys Ini sukanya Sudah panjang Nama guys Gue gak tau Ini udah Berapa menit Setengah jam Atau lebih Gue juga gak tau Makasih banyak Yang udah nonton guys Nanti bakal Gue lanjutin lagi Di part kedua Gue juga masih Mainin game ini guys Masih belum tau Tentang soal game ini Soalnya Masih Masih Fitih-fitih lah guys Btw ini masih Bisa dibilang Ada 10 chapter lah Bisa dibilang Nanti gue akan bikin Sampai 10 part guys Jadi makasih banyak guys Soalnya satu part ini Panjang banget guys Lumayan panjang Kalau menurut gue Jadi makasih banyak Yang udah nonton guys Sampai jumpa di video-video Regal Junior Gaming Selanjutnya guys Sampai jumpa guys Sampai jumpa guys Sampai jumpa di Shadow Time Di part 2 guys Thank you guys Sampai jumpa guys Sampai jumpa guys Terima kasih.